Intro Sebagai wujud kebedulian terhadap pelancaran pembelajaran jarak jauh, sebuah klub sepak bola di Rembang, Jawa Tengah menggelar kegiatan bakti sosial berbagi kuota internet gratis. Pembagian kuota internet gratis ini terutama ditujukan bagi kalangan siswa kurang mampu. Adanya pandemi COVID-19 menuntut pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh yang membutuhkan kuota internet. Ini menjadi persoalan tersendiri, terlebih untuk kalangan siswa kurang mampu. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan PJJ, Wellman FC, sebuah tim futsal antar kampung, tarkam dari desa Soditan, kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, melaksanakan kegiatan berbagi kuota. Wellman FC sendiri berasal dari kata well, yaitu sapaan akrab di tim, dan man, yang berasal dari tempat latihan man Lasem. Wellman FC sudah melaksanakan bakti sosial sejak tahun 2020, yakni berbagi sembako kepada masyarakat ketika Wellman FC melakukan pertandingan persahabatan di kampung lawan. Ismanto selaku sekretaris Wellman FC mengatakan, ketika memasuki pandemi COVID-19, bantuan dialokasikan menjadi kuota untuk siswa yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Datang pada pandemi COVID-19 ini, kita alokasikan untuk donasi kuota paket internet kepada adik-adik pelajar di Kabupaten Rembang dan sekitarnya yang membutuhkan kuota internet untuk sekolah di belajar di rumah. Sementara David selaku ketua Wellman FC berharap, timnya selalu solid, serta akan ada generasi penerus untuk melakukan kegiatan positif ini. generasi penerus kami, karena anggota kami tidak hanya pendan dan ada yang usia 30 ke atas, tapi kami mencari bibit, yaitu usia anak sekolah misalkan, itu ada anggota kami. Nanti kita ajak lakihan terus, kita ajak donasi terus, nanti generasi ini akan bisa muncul setelah kami. Kontributor Rembang Jawa Tengah, Suprianto melaporkan. Terima kasih telah menonton!